Halo, what's up everybody? Kembali lagi di Darse Gaming. Thank you banget buat kalian yang sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Oke, sesuai judul pada video kali ini, aku akan melanjutkan lagi 10 detail-detail menakjubkan yang ada di game RR2 Part 2. Sebelumnya, aku mau ngucapin thank you banget kepada kalian yang sudah mendukung channel ini hingga saat ini sudah mencapai 2000 subscriber. Oke, seperti biasa, siapkan cemilan dan posisi ternyaman menurut kalian. Jika sudah, mari kita mulai. Untuk detail yang pertama, disini aku mencoba untuk menaiki sebuah perahu yang mana perahu ini tidak begitu besar. Dan aku coba tempak bagian bawah dari perahu ini dengan menggunakan pistol hingga membuat sebuah lubang. Jika kalian tunggu beberapa saat, maka perahu ini akan berisi air yang mana air itu masuk dari lubang tersebut. Tak lama kemudian, perahu ini berangsur-angsur akan tenggelam ke dasar laut, bre. Sebuah detail yang menurut aku sangat menakjubkan. Selanjutnya, detail yang kedua, pada game ini karakter memang dibebaskan untuk memakan tumbuh-tumbuhan yang telah disediakan oleh alam. Nah, perlu digarisbawahi disini. Tidak semua tumbuhan yang ada di game ini mengandung obat. Ada juga tumbuh-tumbuhan yang ketika kita makan akan membuat karakter kita ini menjadi mual dan muntah-muntah, bre. Dikarenakan memilih tumbuhan yang salah. Detail yang ketiga, jika kalian menguliti hewan buruan, ya memang game ini bukan hanya semena-mena sekedar berburu dan memasak hewan buruan tersebut. Namun game ini juga sudah menyediakan proses mengkuliti, yang mana karakter pada game ini bisa mengambil kulit dari hewan tersebut untuk dijadikan sebuah pakaian ataupun keperluan yang lain. Tapi disini aku bukan menyuruti hal tersebut, namun disini aku tertuju pada proses pengkulitan yang sangat nyata dan menurut aku ini sebuah detail yang sangat menakjubkan. Dimana si karakter ini akan mengkuliti hewan tersebut secara step by step dan terlihat memang real seperti di kehidupan nyata. Oke selanjutnya untuk detail yang keempat, jika kalian membunuh NPC dengan menancapkan pisau di belakang punggung NPC tersebut, maka secara berangsur-angsur terlihat jelas dari pisau yang tertancap tersebut bercucuran darah yang keluar dari sana. Dan tak lama kemudian, NPC ini akan meninggoy karena mungkin kehabisan darah, bre. Sebuah detail yang sangat diperhatikan oleh Rockstar. Untuk detail yang kelima, disini jika kalian menampol bagian belakang kuda, maka kuda tersebut akan refleks dan menerjang kita hingga terjatuh, bahkan sampai kehilangan nyawa. Untuk detail yang keenam, apakah kalian tahu, jika kita menghentikan NPC yang sedang membawa penumpang, maka kalian bisa nebeng atau menumpang untuk ikut naik ke dalam. Sayangnya disini kita tidak bisa memilih rute yang kita inginkan, ya karena memang kita dalam kondisi menumpang ke orang. Kalian bisa stop dimana saja jika kalian ingin turun, dan kalian tidak akan dikenakan tarif apapun. Oke selanjutnya yang ketujuh, ketika kalian berada di sebuah daerah yang bersalju, akan ada dua perbedaan reaksi ketika kita memakai baju yang tipis dan tebal. Jika kalian menggunakan baju yang tebal, maka karakter kalian reaksinya biasa-biasa saja. Namun apabila kalian menggunakan baju yang sangat tipis, maka karakter kalian akan memperlihatkan reaksi layaknya orang yang sedang kedinginan, breh. Nah untuk detail yang kedelapan, nah ini mungkin detail yang memang real dari dunia nyata, bahwa ketika kita berhadapan dengan seekor beruang, maka hal yang harus kita lakukan adalah tenang dan tidak usah panik berlebihan. Sehingga si beruang tersebut menganggap kita bukanlah sebuah ancaman. Namun sebaliknya, jika kalian lari ketika berhadapan dengan beruang tersebut, maka si beruang tersebut akan menganggap kalian sebuah ancaman. Dan karakter kita akan dijadikan santapan. Jika kalian mengalami hal tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Tulis pada kolom komentar. Untuk detail yang kesembilan, jika kalian berjalan di semak-semak, berhati-hatilah. Bah, biasanya ada seekor ular yang sudah siap menyerang kalian. Dan apabila kalian terkena gigitan ular tersebut, maka bar darah dari karakter kita akan berangsur-angsur mengurang. Untuk mengobatinya, kalian bisa menggunakan health tonic atau kalian bisa berkemah dan tidur hingga waktu esok hari. Maka karakter kalian akan segar dan sehat kembali. Oke, untuk detail yang terakhir. Rupanya pada game RR2 ini, terdapat salah satu karakter yang tidak bisa berenang, brek. Pasti kalian tahulah siapa karakter tersebut. Yap, karakter tersebut adalah John Marston. Entah mengapa, Rockstar menakdirkan John ini tidak bisa berenang. Lain halnya dengan karakter Arthur yang bisa dengan leluasa untuk berenang di air. Sebuah detail yang sangat menakjubkan yang mana Rockstar sudah menyiapkan kelebihan dan kekurangan dari dua karakter tersebut. Oke, thank you banget yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk berlangganan di channel ini secara gratis dengan mengklik tombol subscribe. Like jika kalian suka dari video ini, dislike jika kalian tidak suka. See you next video dan semoga hari kalian baik-baik saja. sub indo by broth3rmax